Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Alright Tapanuli Utara Di kampung tempat awliya dibesarkan Tadi sudah disebutkan Minoritas kalimat muslim Selain itu apa yang membuat mama menangis? Saya terharu kak Alhamdulillah semua ini atas karuna Allah Oleh bisa tampil hafiz Indonesia dan sial Al-Quran kak Alhamdulillah ya Iya kak Tuh Kamu sudah membuat cahaya Al-Quran Yang kamu bawa ke tempat ini akan lebih bersinar lagi Ayahnya kegiatannya apa sehari-hari? Ayahnya berkebun kak Berkebun? Iya Di kebun milik sendiri atau kebun orang tapi ayahnya sebagai petani? Alhamdulillah kebun itu milik kak Alhamdulillah Tiga bersaudara? Iya kak, tiga bersaudara Siapa yang menghafal Al-Quran? Awliya saja atau saudaranya juga? Awliya, adik-adiknya termotivasi dengan kakak awliya Karena setiap hari dia selalu mengaji terus di rumah Mau pergi sekolah Mungkin istirahatnya dia mungkin waktu pergi sekolah sama tidur siang Itu saja istirahatnya Sisanya dia mengaji Terus dia menghafal sendiri sama adik-adanya Jadi tidak ada guru khusus? Tidak ada kak, kami belajar sendiri Tapi kami disitu ada grup kak Supaya awliya semakin semangat dia menghafalnya Namanya grup TKA online Jadi sebelum pergi sekolah Awliya harus diwajibkan habis sholat Dia harus meruza'ah dulu Meruza'ah sambil saya simak Supaya kalau saya kenalkan di grup kan dia tambah semangat Bersama-sama adik-adiknya Sudah banyak grup-grup para pecinta Al-Quran Salih memberikan semangat, setoran ayat, dan lain-lainnya Awliya harus menikmati disini ketemu dan guru-guru Masya Allah Ya, ketemu teman-temannya juga Salih menguatkan secara langsung Katanya Awliya mau pesan sama Nenek Apa? Silahkan mau sampaikan ke Nenek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nenek, Opung Semoga selalu dalam lindungan Allah Mudah-mudahan Nenek dan Opung Selalu menonton awliya di habis Indonesia Bahkan awliya terus ya Nek, Opung Supaya tetap di sekolah Menghafal dan meruza'ah Al-Quran Nek, Allah sudah rindu sama Nenek Sudah sebelas tahun gak jumpa Nenek Sudah sebelas tahun saya belum-belum ketemu sama orang tua Berarti dari Awliya lahir belum pernah ketemu? Belum, Kak Wah, tapi Nenek tahu cucunya Nenek tahu, Kak Wah, betapa bangganya mereka Dan nanti ketemu sudah 30 jisah kurang Amin, Insya Allah ya Amin Kita doakan yang terbaik boleh tepuk tangan untuk Awliya Tapanoli Utara Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati